Intro Oke, Assalamualaikum Wr. Wb What's up everybody? Welcome back to my youtube channel Yaitu channelnya untuk kalian yang suka dunia editing Mau itu editing tentang logo, foto, video, dan juga semua jenis editing lainnya So, jadi gimana nih kabar kalian? Gue harap kalian semua dalam keadaan sehat dan juga pastinya dilancarkan untuk urusan rezekinya ya Oke? Nah, jadi seperti yang udah kalian semua tau Dalam beberapa waktu kebelakangan ini, gue udah jarang banget upload video tentang logo ya Dan gue mau minta maaf soal itu Ya, sebenarnya itu semua bukan tanpa alasan cuy Gue selingin dengan video tutorial yang lainnya disini dengan tujuan Supaya kalian gak bosen dan juga pastinya gak terpaku dengan tutorial-tutorial logo aja Dan dengan adanya tutorial lain seperti intro, banner, animasi teks, dan juga yang lainnya Gue harap disini nanti kalian juga bisa dapetin ilmu baru dari channel ini Oke? Nah, balik lagi ke topik videonya Jadi untuk di tutorial kali ini, kita bahkan belajar bareng-bareng tentang bagaimana caranya membuat logo monogram dengan inisial AF seperti ini Oke, jadi gak usah banyak bas-basi lagi Sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini terlebih dahulu Karena di channel ini, gue bakal ngasih tips dan trik editing menarik lainnya Yang pastinya gampang dan mudah untuk kalian semua pahami Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke tutorialnya Nah, langsung aja seperti biasa Pertama-tama kita masuk ke menu shapes terlebih dahulu Untuk menentukan pola dasar pada logo kita Dan untuk polanya, disini kita bakal pakai pola yang seperti ini Oke, lanjut Disini kalian bisa atur dulu untuk panjang dan juga lebar dari polanya ya Nah, gue rasa ini cukup Kemudian kita bisa klik centang Kita putar polanya semuanya jadi seperti ini Lalu kita kunci layer pada pola ini supaya memudahkan kita ketika melakukan proses editingnya nanti Oke, berikutnya kita masuk ke menu shapes lagi Dan kita tambahkan bentuk shapes yang seperti ini Selanjutnya, seperti biasa kita kurangin dulu opasitas pada shapes ini Supaya nantinya memudahkan kita ketika memindahkan shapes ini ke tempat yang kita inginkan ya Oke, langkah selanjutnya kita duplikat shapes ini sebanyak dua kali Kita ambil salah satu shapes-nya Dan kita pindahkan ke ujung kanan sini Kita ambil lagi shapes yang satunya Kita ubah posisinya menjadi horizontal seperti ini Kita ketilkan sedikit ukurannya Dan kita letakkan ke bagian atas sini Oke, untuk bagian yang bawah ini kalian bisa lakukan cara yang sama juga ya Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi Tapi untuk jenis shapes-nya kalian jangan pakai shapes yang tebal ini ya Tapi kalian bisa pakai shapes kecil yang seperti ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, selanjutnya kita klik shapes ini Kita duplikat lagi shapes-nya sebanyak dua kali Dan kita pindahkan posisinya ke bagian sini Untuk membentuk huruf A dan juga S pada logonya Dan disini kalau kalian mau dapatkan logo yang bagus Kalian harus pastikan untuk lebar antar hurufnya itu harus seimbang antara satu dengan yang lain Oke? Nah, kurang lebih seperti ini Next, langkah berikutnya kita duplikat lagi shapes horizontal yang kecil ini Lalu kita pindahkan posisinya ke tengah sini Oke, nice! Kemudian kita duplikat shapes-nya ini Kita pindahkan posisinya ke bagian tengah ini Kita ubah dulu warnanya ke warna merah ya Dan kita kecilkan ukurannya sesuai dengan lebar spasi yang ini Oke, ini dia Logonya hampir jadi Next disini kalian bisa lihat Untuk huruf S-nya disini masih belum 100% selesai ya Jadi kita bakalan fokus membuat pola pada huruf S-nya terlebih dahulu Caranya kita duplikat shapes merah ini Kita potong bagian shapes-nya dari menu eraser Dan kita pindahkan ke dua sisi ini Terima kasih telah menonton! Oke, ini dia Kurang lebih bentuk pada pola logo dengan inisial yang kita buat kali ini Kurang lebih terlihat seperti ini ya Kalau kalian masih bingung, kalian bisa screenshot aja tampilan ini Untuk dijadikan patokan ketika kalian mau buat logo dengan inisial dan juga cara yang sama Oke, kita lanjut lagi Sekarang kita bisa tingkatkan opasitas pada semua layar ini menjadi angka 100 kembali Dan begitu juga dengan shapes yang berwarna merah ini Setelah kalian tingkatkan, jangan lupa nanti kalian ubah lagi warnanya ke warna putih Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa tutupin bagian-bagian yang keluar dari batas polanya ini dengan menambahkan shapes di bagian atasnya Contohnya seperti ini Setelah kalian tingkatkan opasitas pada semua layar ini dengan angka 100 kembali Kita tahan sebentar, sebelum kita lanjutkan proses menutup bagian atasnya yang ini Seperti biasa, gue mau kalian lihat logo yang udah membuat tadi sekali lagi Nah, disini untuk ujung bagian atas pada logonya memiliki elemen yang seperti ini ya Jadi kita bakalan tambahkan juga ke dalam video tutorial kali ini Caranya kita masuk ke menu shapes Dan kita pilih shapes segitiga siku-siku yang seperti ini Kemudian kita masuk ke menu 3D Rotate Untuk settingan X axis-nya, kita ubah ke angka minus 180 derajat Lalu sekarang kita bisa kecilkan dan pindahkan posisinya ke sini Oke, untuk bagian yang sisi yang sebelah kiri ini Kalian bisa ikuti sama seperti yang bakalan gue buat Oke Oke, ini dia Sekarang kita bisa lanjutkan proses untuk menutup bagian atasnya tadi Nah, perfect Sekarang kita bakalan buat semua layar pada proyek ini menjadi satu grup Caranya kita masuk ke menu layar yang ada di atas sini Kita pilih semua layarnya Dan kita pilih Merk In Dengan begitu, maka semua layar pada tampilan proyek kita akan berubah menjadi satu seperti ini Oke, untuk logo sudah jadi Kendalanya di sini cuma di bagian background yang berwarna putih ini ya Jadi sebelum kita lanjut, kita bakalan hapus dulu bagian backgroundnya Caranya kita masuk ke menu erase color Kita klik enable Maka secara otomatis backgroundnya akan terhapus seperti ini Oke, langkah selanjutnya disini kita akan menambahkan mahkota di bagian atasnya ini Kita klik icon plus yang ini Kita pilih from gallery Lalu disini kita bisa import file mahkotanya Dan untuk file mahkotanya, kalian bisa download dari link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi pada video ini ya Nah, disini kalian bisa sesuaikan dulu ukurannya Agar sama persis dengan logo yang sudah kita buat Oke, selanjutnya kita gabungkan lagi kedua layar ini dengan cara yang sudah kita lakukan sebelumnya tadi oke Oke, untuk bagian yang berwarna merah ini kita bakalan hapus juga Dengan cara masuk ke menu erase color lagi Nah, ini kalian bisa lihat ini nggak terjadi apa-apa ya Waktu kita klik enable Nah, ini untuk cara ngatasinya Kita klik pada icon eyedropper yang ini Lalu kita arahkan iconnya ke warna merah yang ini Maka secara otomatis yang terhapus itu adalah yang berwarna merahnya ya Oke, kita lanjut lagi Sekarang kita cuma tinggal menambahkan background dan juga texture ke dalam logonya Jadi, langsung aja kita mulai dengan menambahkan backgroundnya terlebih dahulu Nah, ini dia Kemudian langsung aja kita masuk ke menu texture Untuk memberikan efek warna yang ingin kita berikan pada logonya Oh iya, untuk tutorial kali ini gue nggak bakalan kasih texture chrome seperti di tutorial-tutorial sebelumnya Tapi untuk tutorial kali ini gue bakalan kasih texture gold ke dalam logonya Tapi tenang aja, nanti untuk texture chrome-nya juga bakalan gue sediain di kolom deskripsi ya Oke Oke, selanjutnya disini kita masuk ke menu emboss Dan untuk settingan intensity dan juga yang lain-lain Kalian bisa ikutin aja sama seperti yang bakalan gue buat, oke Nah, kalau udah kita klik centang Kita masuk ke menu shadow yang ada di atasnya ini Untuk blur radius-nya kita biarin di angka 10 Dan untuk offset X-nya kita kurangin ke angka minus 12 Oke, jadi ini dia hasilnya, kalau lebih seperti ini Selanjutnya kita bisa save logo ini ke galeri kita Jangan lupa, kalau kalian mau dapetin logo yang HD Untuk pengaturan dimensinya ini, kalian ubah dulu nih Dari yang awalnya berada di mode default seperti ini Kalian ubah ke mode very high ataupun ultra, oke Nah, oke ya So, jadi itu dia tadi Tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo monogram inisial AS Menggunakan aplikasi Pixel Lab So, gue rasa sampai disini aja video tutorial kita kali ini Seperti biasa, sebelum gue akhiri videonya Silahkan kalian like dan share dulu video ini ke sosial media kalian Jika menurut kalian video ini menarik dan tentunya bermanfaat bagi banyak orang Silahkan tulis juga pendapat kalian di kolom komentar Kira-kira next gue itu harus buat video tutorial tentang apa lagi di channel ini Oke, so yaudah Gue Asyid pamit And see you in the next video To where we started out Get me out of now To where we started out Get me out of now Terima kasih sudah menonton Terima kasih.